Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Ganesha memberikan anugerah bahwa Tulsi nanti akan mengambil bentuk tanaman dan dia akan menikah dengan Sri Krishna yang mengambil bentuk batu salagram Tulsi berkata Prabu Ganesha terima kasih atas anugerahmu ini Ganesha berkata tapi pertama dengan pengaruh dari kutukan kamu harus menikah dengan iblis dan menjalani hidup sebagai seorang wanita suci sebelum itu untuk memperbaiki kekuranganmu kamu harus menyelesaikan meditasimu yang terganggu dan meditasi itu akan lengkap ketika seseorang datang kepadamu dengan lamaran pernikahan sama seperti kamu datang kepadaku Tulsi berkata aku mengerti Tuhanku izinkan aku untuk pergi Ganesha berkata terberkatilah kamu Tulsi kemudian pergi dari sana untuk bermeditasi Sri Krishna berkata Sri Ganesha saya berterima kasih kepadamu Dengan meditasimu kamu membuka jalan inkarnasi dan dunia akan memiliki tanaman suci Dengan meditasimu kamu telah membuka jalan yang akan menuntun pada awatara yang akan datang yaitu bentuk batu salagramku Aku senang aku berhutang budi kepadamu Ganesha berkata Prabu Sri Krishna yang agung saya bingung saya dikutuk untuk menikah dua kali Sri Krishna berkata kamu harus mendapatkan hasil untuk meditasimu dan kutukanmu ini semoga menjadi berkah untuk semua makhluk di masa depan Ganesha berkata ya Prabu masa depan akan menjadi luar biasa dengan hadiah besar Dan karenanya aku harus berhati-hati tentang masa kini dan saat ini semua yang dikailah sedang berbicara tentang pernikahanku Parwati berkata saya sangat senang Ganesha akan menikah karena kutukan dan itu pasti bahwa dia tidak bisa menolak pernikahan ini Dan berbicara tentang kutukan semua kutukan ini akan membawa sukacita bagi semua makhluk dan juga karena berkat yang Ganesha telah anugerahkan kepada Dewi Tulsi Mahdewa berkata setiap rumah akan diberkati dengan kehadiran Tulsi Ini adalah tanda keberuntungan dan kesehatan yang luar biasa Itu akan menjaga semua orang dari penyakit Saat itu Dewi Tulsi melanjutkan meditasinya dan memulai dengan menyembah Ganesha sehingga tidak ada rintangan dalam meditasinya Dewi Tulsi akhirnya mulai kusubar meditasi hingga tujuannya tercapai Resinarada berkata Prabu Dewi Tulsi telah berdoa kepada Dewa Ganesha sebelum memulai meditasinya Dan saya merasa tidak ada rintangan yang akan merepotkan Dewi Tulsi Dia pasti akan berhasil Seperti yang Anda lihat dia bermeditasi dengan fokus Ketidakpastian yang memecahkan fokusnya itu tidak mengganggunya lagi Sri Krishna berkata apakah Anda yakin Resi Sri Krishna kemudian mengambil serulingnya dan itu membuat Resi Narada terkejut Sri Krishna kemudian mulai memainkan serulingnya yang merdu dan suara itu terdengar di telinga Dewi Tulsi Resi Narada berpikir mengapa Prabu menguji Dewi Tulsi Akankah Dewi Tulsi kehilangan konsentrasinya lagi Tapi Dewi Tulsi tidak terpengaruh dan terus bermeditasi Resi Narada berpikir jadi keyakinan saya benar Dewi Tulsi tidak akan kehilangan konsentrasi kali ini Resi Narada berkata Prabu Saya telah mempelajarinya Dari Anda bahwa ketika seseorang membuat tekat yang kuat Tidak ada yang bisa mengganggu konsentrasi orang itu Lihat bahkan suara serulingmu tidak bisa mengganggu meditasinya Sri Krishna berkata Dewi Tulsi dan meditasinya telah diberkati oleh Prabu Ganesha Jadi saya tidak khawatir tentang meditasinya sekarang Tapi para Dewa harus khawatir tentang sesuatu yang lain Sudama Maksudku meditasi dari Sankasur Saat itu Sankasur masih melakukan meditasinya Dan pengaruh dari meditasinya membuat batu-batu di sana terangkat Dewa Indra berkata Pengaruh meditasinya meningkat terus menerus Sepertinya meditasinya akan mencapai puncaknya Saya berharap meditasinya tidak menjadi masalah untuk kita Jadi sebelum dia menyelesaikan meditasinya Kita harus pergi ke Prabu Ganesha dan memohon bantuan Para Dewa kemudian pergi ke Kailas dan bertemu Ganesha Dewa Sena berkata Salam Ayah Ayah ada masalah apa? Dewa Indra berkata Sankasur Sankasur sedang bermeditasi kepada Dewa Brahma sehingga dia bisa mendapatkan anugrah yang diinginkan darinya Kekuatan meditasinya akan membuatnya lebih kuat Setelah itu kita akan dipaksa untuk menerima kekuasaannya Kita tidak akan bisa mengalahkannya Masalah Sankasur hanya bisa diselesaikan oleh Anda Prabu Ganesha tolong bantu kami Kasihannya lah kami Prabu Parwati berkata Siapapun yang bermeditasi sepenuh hati dengan dedikasi dan kejujuran Tidak dapat dihentikan dari diberi imbalan Jadi Sankasur juga akan mendapatkan hasil untuk meditasinya Ganesha berkata Ya Dewa Indra Bahkan aku tidak bisa menghentikan Sankasur Dari mendapatkan hasil untuk meditasinya Sekarang kita bahkan tidak punya waktu untuk berpikir Karena meditasinya akan mencapai puncaknya dan diselesaikan Pengaruh meditasi Sankasur telah sampai di Brahma Loka Bebatuan akibat meditasi Sankasur terangkat sampai Brahma Loka Dewa Brahma berpikir Masalah apa ini yang menghadap Brahma Tapi tiba-tiba bebatuan itu berubah menjadi teratai Dan Dewa Brahma berpikir Tidak ini bukan masalah Ini pengaruh dari meditasi penyembahku Yang benar-benar indah Ini menakjubkan Dewa Brahma kemudian pergi menemui Sankasur dan berkata Buka matamu Sankasur Sankasur Saya terkesan oleh meditasimu Dan aku ingin memberimu tiga anugerah Mintalah apapun yang kamu inginkan Sankasur berkata Terimalah salamku Dewa Brahma Pemujamu ini diberkati untuk bertemu denganmu hari ini Saya hanya ingin memenuhi keinginan ayahku Dia ingin melihatku sebagai pemimpin dari tiga dunia Dewa Brahma berkata Kalau begitu mintalah tiga hal untuk itu Sankasur berkata Jadi Dewa Brahma Beri aku anugerah pertamaku Bahwa hanya anda dan saya yang dapat mendengarkan dua permintaan berikutnya yang saya minta Dan anda tidak akan memberitahu anugerah ini kepada yang lain Anda akan selalu menyimpannya sebagai sebuah rahasia Dewa Brahma berkata Jadilah itu Dewa Indra berkata Jika anugerahnya tetap menjadi rahasia Bagaimana kita akan tahu apa yang dia minta kepada Dewa Brahma Sebagai anugerah kedua dan ketiganya Sankasur berkata Prabu beri aku anugerah keduaku Bahwa aku menjadi tak terkalahkan melawan para dewa Tidak ada dewa yang bisa mengalahkanku Atau menyakitiku Dewa Brahma berkata Jadilah itu Saya memberi anda baju jirah Krishna kawaca Yang akan selalu melindungimu Bahkan Prabu Srihari Narayan tidak bisa mengalahkannya Dan jika kamu kehilangannya secara kebetulan Prabu Narayan dan aku tidak akan menyakitimu Karena kamu adalah penguja terbesar kami Tapi jika maha dewa datang untuk berperang Melawanmu Kamu akan mati di tangannya Sankasur Apa yang kamu inginkan sebagai anugerah ketigamu Sankasur berkata Keabadian Dewa Brahma beri aku keabadian Dewa Indra berkata Apa yang dia minta kepada dewa Brahma Yang bahkan membuat dewa Brahma tercengang Ganesha berkata Dewa Indra Dia pasti meminta sesuatu yang tidak dapat diberikan Bahkan oleh dewa Brahma Dewa Brahma berkata Sankasur ini tidak mungkin Mintalah sesuatu yang lain Sankasur berkata Prabu Seseorang meminta untuk sesuatu yang dia butuhkan Dan anda hanya memberitahu saya bahwa Saya bisa dibunuh hanya oleh maha dewa Menurut itu saya hanya meminta apa adanya Yang diperlukan untuk mencegah itu Dewa Brahma berkata Seseorang yang dilahirkan Harus mati Hidup dan mati adalah aturan alam semesta Saya tidak bisa mengubah ini Itu tidak mungkin bagi saya untuk memberikan anugerah ini Ini melanggar aturan dan tugas Sankasur berkata Anda melanggar janji anda Juga bertentangan dengan kewajiban Prabu Anda telah berjanji untuk memberi saya tiga anugerah Dan itu adalah tugas anda untuk memenuhi itu Prabu Aku hanya menginginkan keabadian Berikan itu kepadaku jika anda bisa Jika tidak Maka anda telah mengingkari janji anda Dewa Brahma berkata Aku tidak bisa memberimu keabadian secara fisik Tapi aku memberimu anugerah bahwa kamu akan menikah Dengan wanita yang setia Dan hari kamu menikah padanya menurut anugerahku yang kedua Pada hari itu sendiri kamu akan mendapatkan baju jirah Krishna Selama baju jirah Krishna bersamamu Kamu akan tetap tak terkalahkan Dan menurut anugerah ketigaku Selama istrimu setia padamu Tidak ada yang bisa membahayakan hidupmu Ini akan membuatmu abadi Sankasur Kamu telah mendapatkan tiga anugerahmu Jadi kamu tidak bisa meminta apapun sekarang Dewa Brahma kemudian pergi dari sana Dewa Indra berkata Dewa Indra berkata Prabu Ganesha Anugerah apa yang diberikan Dewa Brahma kepada iblis ini Ganesha berkata Jangan khawatir Dewa Indra Tidak peduli apa anugerahnya Itu akan bermanfaat Hanya jika perbuatannya baik Karena jika perbuatan kita baik Maka kutukan juga menjadi anugerah Dan jika perbuatannya tidak baik Bahkan anugerah berubah menjadi kutukan Dan mengundang kematian Itu akan menjadi alasan kematiannya Sankasur berkata Jika perbuatanku baik Wanita yang setia tidak akan Pernah melakukan kesalahan Ini berarti dia akan menjadi baju pelindungku Dan dia tidak akan membiarkan apapun yang merugikanku Para Dewa Aku Sankasur telah menjadi tak terkalahkan Aku telah menjadi abadi Sekarang kalian harus Membuat baju pelindung Untuk menyelamatkan diri kalian sendiri Dari seranganku Dewa Brahma Mengatakan bahwa aku akan menikah Dengan wanita yang setia Tapi dia tidak memberitahuku Dimana aku bisa menemukan wanita itu Sri Krishna berkata Sepertinya tahap kedua hampir selesai Untuk kemunculan tanaman tulsi Sankasur berkata Sekarang aku harus menemukan wanita yang cocok untuk diriku Mengapa aku bertindak begitu bodoh Seseorang harus mulai Semua perbuatan baik Dengan restu Prabu Ganesha penghapus rintangan Dan aku akan melakukan hal yang sama Sankasur kemudian berdoa kepada Ganesha Untuk mendapatkan istri yang setia Sri Krishna berkata Ganesha Dia meminta bantuanmu sekarang Jadi mengapa menunda lebih jauh Ganesha berkata Aku akan membantunya Tapi itu tidak bisa semudah itu Untuk mencapai Dewi Tulsi Tiba-tiba di sana muncul sebuah seruling Dan Sankasur berjalan mengikuti seruling itu Sankasur berjalan melewati tanah penuh duri dan kerikil yang tajam Dan dia terus berjalan mengikuti seruling itu Sankasur berjalan melewati hutan penuh Ular beracun dan dia sampai di tepi sungai Gangga Tempat Dewi Tulsi bermeditasi Di seberang dia melihat seorang wanita yang sedang bermeditasi Dan dia dengan cepat menyeberangi sungai yang sedingin es Sankasur terus melangkah ke depan mendekati wanita itu dan berkata Dewi siapa kamu Dan mengapa aku merasakan seolah-olah aku telah mengenalmu Dalam banyak kehidupan Dewi perasaan ini dari ikatan yang besar dan dalam Ini tidak mungkin ilusi Itu adalah takdirku yang telah menarikku ke arahmu Dan mungkin itu takdir yang menghendaki kita menikah Dewi tolong terima lamaran pernikahanku Buka matamu Dewi Saya Sankasur Putra Raja Iblis Damba Saya mengajukan permintaan pernikahan untukmu Tulsi membuka matanya dan dia melihat Sankasur di depannya